Bapak, Ibu, Saudara-saudara Di dunia ini Sang Buddha mengatakan ada Empat tempat Empat ladang nanang jasa Kalau mau punya hoki bagus Mau punya Hidup yang lebih beruntung Jalan hidup yang enak Maka Empat ini adalah tempatnya Yang pertama Yaitu kepada Buddha Ini gak bisa kita ketemu Yang kedua Berbuat baik kepada arahan Ini juga kita Susah ketemunya Kita gak tau bantai mana yang sudah arahan Mana yang belum Tapi yang ketiga Ini pasti kita ketemu Karena Pak Tidak jauh-jauh Bapak Ibu Adanya di rumah kita sendiri Yaitu kepada Mama, kepada Ibu Dan yang keempat Ini juga ada di rumah kita Kepada Papa Kepada Ibu Jadi keempat ini Adalah ladang tempat menanam jasa Semua perbuatan baik Semua perbuatan baik Landasannya adalah siap Bakti Berbakti atau hal Berbakti Jadi kalau kita Sebagai anak Tidak berbakti Apapun yang kita lakukan Rajin sembahyang Rajin kebaktian Dan lain sebagainya Itu tidak ada gunanya Karena Pak Ladangnya itu Ada di dalam rumah kita sendiri Makanya Sang Buddha Mengumpamakan Orang tua itu adalah Dewa-dewa brahmanya Kita Kalau orang hidup Dewa brahmanya itu Dewa tertinggi Bapak Ibu Jadi dewa yang paling Dihormati Diumpamakan Orang tua itu Seperti Dewa brahmanya itu Kalau kita berbicara Tentang orang tua Tentu kita berbicara Tentang keluarga Bapak Ibu Boleh kan ini Saya berdiri ya Kayaknya Kalau kayak seminar ini Enggak enak Di duduknya Bapak Ibu Duduknya sama tinggi Saya orangnya semampai Enggak kelihatan Kalau saya berdiri Lumayan Yang aja di kampus Juga jadi dosen Saya kebanyakan Berdiri Bapak Ibu Sekalian Kalau kita berbicara Tentang orang tua Tentu kita berbicara Tentang keluarga Apa sih Tujuan orang Berkeluarga Mungkin Saudara-saudara Yang masih muda Nanti suatu saat Yang masih Kecil Mungkin belum mengerti Masih muda Ini suatu saat Anda akan menikah Berkeluarkan Tujuannya apa Yang pertama Itu meneruskan keturunan Ya Ibu Bapak menikahkan anak Untuk apa Supaya anak kita Punya anak Supaya kita dapat cuci Begitu Saudara-saudara Belum Anda tahu ya Orang tua sama kita Galaknya setengah mati Saya juga Bapak saya Galaknya setengah mati Waktu 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 Ngajar saya Waktu masih Bujakan Salah sedikit Wah Jangan ditanya Galak Tapi kalau Ketemu cucu Kita galak sedikit Sama anak kita Dia tahu Kita ini memahir Anak kecil Kamu marahin Dia tahu apa Berarti Dia lebih sayang cucu Daripada kita Jadi Kalau sudah berkeluarga Anaknya sudah punya Sudah berkeluarga Kemudian anaknya Dia sudah melahirkan Atau dia sudah punya cucu Itu Popo Kungkung Ama akong Itu lebih sayang Jadi Ke anak sayang Ke cucu Lebih sayang lagi Ya Jangan kan diomel Dipukul Lebih mana lagi Padahal Sering mungkul kita Kita pukul anak Gak boleh Ya Karena apa Dia sangat sayang Nah tujuannya adalah Meneruskan keturunan Kalau misalnya Saya gak percaya Nantilah Kalau udah jadi akong ama Udah jadi kungkung popo Jadi Bener kan yang saya ngomong Coba nanti perhatikan Tapi cucu juga Kalau tinggal satu rumah Dengan akong ama Kungkung poponya Biasanya dia tahu Kalau dimarahin Diomelnya lari kemana Pengacaranya siapa Dia tahu Jadi ngebelai dia siapa Dia tahu Apalagi Pokok kungkungnya Kerecehannya banyak Nah itu dia lebih dekat lagi Ya sama kita Uang jajahnya banyak Dia pasti lebih dekat lagi Kemudian Yang kedua Tujuan berperluarga Dan memelihara Dan membesarkan anak Jadi saudara-saudara Papa mama kita Punya tujuan Memelihara Dan membesarkan anak Apa sih yang menjadi Apa ya Apa disebut penderitaan Membesarkan anak Tidak Saya juga jadi orang tua Membesarkan anak Anak saya paling besar Sekarang sudah Semester 8 Sudah di skripsi juga Paling fitur di USD Makanya kalau udah Anak gede Dia jalan mau honeymoon Itu bonus lagi Jadi udah besar-besar Bedanya 11 tahun Udah bebaskan Kita berdua-dua kemana-mana Honeymoon Bonus Dapat lagi yang kecil Yang kecil lagi Tapi itu bukan penderitaan Bapak orang tua Kenapa? Karena memang Mereka Bahagia Bisa memelihara Dan membesarkan anaknya Sebagai anak Kita harus mengerti itu Kenapa? Karena membesarkan anak Ya Kemudian memelihara anak Itu tidak semudah Apa yang kita ucapkan Kalau orang-orang ketemu Sama kita Bapak Ibu Dia bilangnya begini Weh anak-anak Sudah gede-gede ya Kalau kita yang melihara Ini anak lama amat Gede ini ya gitu ya Lama benar gitu ya Seperti itu Karena apa? Kita yang tiap hari ketemu Kalau orang lain Tidak ketemu tiap hari Itu akan kelihatan Mudah gitu ya Tapi demikian sulit Makanya Adik-adik sekalian Saudara-saudara sekalian Yang masih punya Papa-mama Ini adalah Satu kebahagiaan Tadi ada empat Buddha kita gak ketemu Arahit kita gak ketemu Mama-papa kita masih ketemu Makanya kalau ada anak Yang sudah kehilangan mama Kehilangan papa Berarti empat ladang Menanam jasa Untuk meningkatkan Hoki secara cepat Meningkatkan Apa ya Hidup yang beruntung Secara cepat Itu sudah hilang Kurang beruntung Ya Kurang beruntung Makanya Beruntung gak punya orang tua Beruntung Tapi lo Mama saya tiap hari Ngomel Kayak radio rusak Terus ngomelnya Kayak sinetron Bersambung Jadi pulang ngomel Habis itu saya mandi Dia berhenti tuh Habis mandi Keluar Ngomel lagi Nyambung Nanti mau makan Nyambung lagi Nah ibu 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 Bapak sekalian Jadi orang tua sekarang Jangan seperti itu Karena berbeda dengan anak Zaman dulu Kalau anak zaman sekarang Yang penting Kita kasih tau Argumentasinya Seperti apa Gak boleh Kemudian Sudah Kita kasih tau begitu Kemudian Kita ajak diskusi Maunya gimana Win-win solution Dengan anak Kalau sekarang begitu Supaya pada saat dia melanggar lagi Kita tinggal menanyakan kepada dia Kamu loh yang ngomong sendiri Kamu yang janji sendiri Kamu yang bikin komitmen sendiri Nah seperti itu Sehingga anak Di Apa ya Disentuh Rasa Harga dirinya Malunya Tapi jangan disentuh harga dirinya Diperbarukan Kadang-kadang orang tua Seperti itu juga Jadi memelihara Membesarkan anak Seolah-olah Berpikir bahwa Apapun yang bisa Bisa saya lakukan Kepada anak saya Karena saya besari Saya melihara Saya melahirin Dan lain sebagainya Sekarang berbeda Jamannya Ibu bapak Pukul anak Kemudian ada orang Sampai pukul anak Sampai lebam Biru Dipukulin Sampai setengah mati Kemudian Anak ini melapor Atau ada orang melapor Ke Apa Komnas anak Maka ibu bapak Bisa masuk ke jalan Walaupun orang tuanya Tapi rumah saya kan orang tuanya Boleh dong mendidik Memang boleh mendidik Tetapi Tidak dengan kekerasan Kalau sekarang Jadi guru juga repot Sekarang Dulu ibu bapak Kalau jadi guru pulang Ma Aku disahat sama ibu Tamannya Orang tua langsung bilang apa Kamu pasti Natal Kamu pasti banyak Bicara di kelas Makanya Langsung pukul kamu Makanya guru pukul kamu Sekarang Kalau anak pulang Beliau bilang Ma aku tadi dipukul sama guru Besok polisi datang Ke sekolah Besok polisi datang ke sekolah Nah maka dari itu Sudah beda Perlu diketahui Kemudian Tempat rasa aman dan kasih sayang Bapak ibu Jangan berpikir Bahwa kalau Anak deket dengan kita Anak betah di rumah Dan lain sebagainya Romo itu mungkin Pengusuhi rumahnya bagus Makanya Pada seneng di rumah Dan lain sebagainya Bukan bapak ibu Tapi ini Dia memiliki rasa aman Dan kasih sayang di rumah Ada gak Pada saat dia pulang Ada rasa kasih sayang gak Dia rasakan itu Cara menilai Gimana Indikatornya Gampang bapak ibu Kalau rumah kita Jadi tempat ngumpul Teman-teman anak kita Berarti rumah kita Ininya kuat Bayangin Bukan cuma anak kita Anak orang pun Seneng di rumah kita Berarti ada aura Kasih sayang Rasa aman di rumah kita Gak apa-apa bu Kalau ada teman-teman Anak kita Pada datang ke rumah Main di rumah kita Daripada dia main Dimana-mana kita Kita gak tau Lebih baik kan Main di rumah kita Lihat Dia main apa Seperti itu Kalau indomie habis Satu dos Gak jadi masalah Biasanya Kalau anak-anak ngumpul Eh lapar nih Masak indomie Itu kan Ramai-ramai dia Masak indomie Nanti kan Bapaknya mau Amu Habisin langsung Di rumah Logistik di rumah Habis Jangan marah gitu Bapak ibu Itu berarti Rumah kita adalah Sama dan kasih sayang Bapaknya Ibu gak tanya kan Ada jajan enggak Tanya Ibu tanya Udah makan belum Gitu kan Paling tidak Ada rasa kasih sayang Perhatian Ya perhatian Nah masalahnya Masalahnya bapak ibu Di jaman kita sekarang ini Orang tua kebanyakan kerja Dua-duanya Jadi anak pulang Gak ketemu siapa-siapa Ya Dia urus diri-sendiri Ketemu pembantu Ketemu gubernannya Di rumah Begitu ya Nah ini Coba Kalau begitu bagaimana Ramau Karena udah tuntutan Keluarga Ekonomi keluarga saya Harus begitu Gak jadi masalah Tapi ibu bapak Harus atur waktu Dimana Ada waktu tertentu Misalnya Sabtu, Migu Ini bisa bersama-sama Gitu Kalau perlu Kita bilang Misalnya contoh Kita ajak Tapi ma Aku udah ada janji Sama temen Kita bilang Kalau perlu Udah ajak temenmu Kita makan bareng Traktif temenmu Makan bareng Dia juga merasa senang Jadi kita juga tahu Siapa temen-temennya Kan bapak ibu bisa Ibu bapak Sebagai orang tua Kan bisa menilihat Begitu lihat Muka temen Yang badung atau tidak Atau berandalan Kan kelihatan Tapi kalau temen anak kita Keliatannya Wah ini anaknya baik-baik nih Temennya baik-baik Nah kita juga aman Berarti Dia berteman Bagus Syukur bapak ibu Kalau anaknya bisa didorong Jadi seperti mereka ini Pada pakai baju kuning-kuning Ngurusin apa? Ngurusin orang Ngurusin ibu Ya Mereka itu mengundang saya Dari beberapa bulan yang lalu Tadi saya belum datang Terlepon Rumoh desa kemana Rumoh ada kendala Gini-gini Wah itu Mereka khawatir Kalau saya gak datang Karena apa? Karena Mereka membantu ibu Nah Kegiatan mereka ini positif gak? Positif Ya Tapi kadang-kadang Ada orang tua berpikirnya lain Kenapa ini Kamu murusin orang begitu Capek-capek Gitu kan ya Murusin wihara Segala macam Bapak ibu Lebih bersyukur Kalau anak kita aktif di wihara Ya Bapak Rumoh nanti dia jadi bantai Rumoh nanti dia jadi bantai Gak gampang pun Yang jadi bantai aja Lepas jubah Benar Iya Gak gampang Mau jadi bantai Syukur kalau dia mau ikut Papa aja tuh yang Latihan ya Yang 10 hari berapa Ikutin Biarin dia rasakan Gitu kan Gak ada orang tua gimana Dia urus sendiri Segala macam Nah begitu pulang Saya rakin Dia lebih Lebih rajin Lebih sayang dengan orang tua Kenapa dia terasain Jauh dari orang tua Seperti apa Kalau deket Memang dia gak rasa apa-apa bu Kenapa Pulang Tinggal buka tempat nasi Tinggal buka panci Tinggal buka di meja Ada apa Langsung ambil pilih Langsung makan Gak mikir apa-apa Tapi begitu gak ada orang tua Mau dapet nasi aja Dia mesti mikir Kalau gak ada orang tua Nah itu sekali-kali Boleh Anak itu Dilepas seperti itu Jadi jangan khawatir Misalnya anaknya ada Ada PPD Dari Dari Bihara gitu ya Anak-anak Ibu bapak jangan khawatir Biarin lepas Gak mungkin Panitianya juga Gak kasih makan Pasti dikasih makan Tapi Itu mendirik Anak kita bisa lebih mandiri Karena bapak ibu Kita harus bisa Menunjukkan Jadi kasih sayang itu Bukan berarti Kemana-mana dituntun Kemana-mana Dilus-lus Apa-apa Dilayanin Semuanya Sehingga dia tidak Bisa mandiri Ini contoh nih Bapak ibu Kejadian di tempat saya Saya waktu itu Seperti kepala sekolah SMA Saya pernah jadi kepala sekolah SD SMP SMA Jadi saya ngerasain Bagaimana ngajar Anak SD SMP SMA Sampai sekarang Saya wakil dekan Di universitas Saya ngajar Kampus di kampus Mahasiswa Jadi saya pernah ngajar Anak imusan Sampai kumisan Yang SD kan imusan Yang kampus kan kumisan Jadi saya ngajar Dari anak imusan Sampai kumisan Nah itu Saya bisa Mengetahui Bagaimana Perkembangan mereka Seperti apa Keinginan mereka Seperti apa Nah itu Sedikit kelebihan saya Ini jadi pengalaman hidup Jadi orang tua ini Dia punya anak Dia punya anak Dari kecil Selalu Dia bawain makanan Ke sekolah Dari SD Dia bawain Sampai SMA Tiap kali mau istirahat Dia sudah duduk di kantin Saya jadi kepala sekolah Kan sering keliling tuh Lihat kebersihan Tiap hari ketemu Sampai saya hafal benar Warna oprennya Tempat makan nasinya Anaknya Saya bilang C Ini tiap hari dibawain Iya Kenapa gak disuruh Bawainnya dari rumah Sendiri Jadi dia makan seri Oh Gak apa-apa Panti Saya juga mau lihat Anak saya makan Jadi dia sayang betul Sama anaknya Anaknya anak pun Sumpah Jadi diantar yang gitu Saya sampai ngelainya Dia C Anak udah SMA Masih dianterin begini makan Terus makan ditungguin Untuk gak disuapin Beneran ini Ditungguin Makan ditungguin Minum disediain Jadi begitu anak yang buka itu Minumnya dituangin Gasi anak Sayang gak tuh Sayang Kasih sayang Betul Tapi Akibatnya bagaimana Saya sampai ladegin Sama ibu ini C Anak udah SMA Gimana dia mau dapet pacar Kalau kayak begini Saya bilang Kenapa Yang cewek ini Gak takut sama dia Kenapa Maminya deket terus Nah kemudian Dia gak bisa mandiri Nanti gimana Bisa lah Parodi Nanti kalau udah kuliah Dia bisa sendiri Begitu dia lulus SMA Apa akibatnya Kuliah dianterin Diap hari Gak bisa berada sendiri Gak bisa naik angkot Gak bisa naik gerak Gak bisa naik apa Orang tua harus buat ceng Sampai sarjana Ibu mau Kalau orang tuanya masih Sehat Kalau orang tua sakit Gak bisa anterin Anak juga gak kuliah Kenapa Gak bisa pergi sendiri Takut Nah ini Kasih sayang Boleh Tapi Kasih sayang yang seperti Seperti apa dulu Kita kasih sayang juga Memberikan pendidikan Supaya anak itu bisa Mandiri Ini tujuan Berkeluarga itu Keluarga itu tujuannya Seperti itu Berikutnya Karena selaku Hanya 45 Meneruskan Nilai budaya Dan tradisi Nah ini Tradisi Hari ini Tang C Kita makan Itu tradisi Diteruskan gak ke anak Teruskan Jangan bikin onde sendiri Ajak Anak bikin Romo nanti kotor Biar Mau onde ini jadi jelek Mau kecil gede Segala macem Gak rapi Pokoknya itu Buat dia Ini adalah satu cara Satu belajar Bagaimana kita Memperkenalkan Nilai budaya Dan tradisi Kepada anak Bapak Ibu Ini Jadi jangan dianggap Remen Tapi romo nanti Jadi kayak jelek Gede kecil Gak jadi masalah Memang yang jadinya sama Sama gedenya Walaupun gede kecil Dimakan Keluarnya sama kan Nah Betul kan Mau yang bagus Mau yang jelek Keluarnya sama Jadi jangan di masalah Yang penting Anak itu mau belajar Kalau gak Kalau gak mau batuk Dia sudah cuci tangan dulu Bersihin dulu Segala macem Nah itu belajar Jadi mereka tahu Bagaimana tradisi Ini apa sih ma'ah Ibu bapak cerita Tujuannya apa sih Kalau tangce itu ya Tujuannya Seperti halnya tangce gitu ya Tujuannya Kita kebersamaan 12 bulan Dia seperti Bulan ya Dulu warnanya Cuma merah putih Ini yang Sekarang sih Warna-warna itu Ada 5 warna Seperti itu Nah Tapi Bukan masalah warna Dan lain sebagainya Tetapi Bagaimana kita menurunkan Nilai budaya Dan tradisi Dengan kita bikin itu Ada kebersamaan dengan anak Betul gak Gak bersamaan dengan anak Itu kan gak bahaya Dia cuma pulung-pulung gitu Ada kebersamaan dengan anak Ibu bapak Kita pulang Anak Ya contoh loh saya Pulang kerja Pulang dari kampus Habis mandi makan Anak-anak pulung ludo Anak saya yang kecil Pak kita main ludo yuk Saya kadang-kadang Cuka bilang Main sama koko aja Koko gak mau Koko gak mau Gitu ya Amin papa aja Katanya Ya Dilah dini juga Mau gak mau kan Dilah dini main ludo Seperti itu Tapi Ada satu nilai budaya Akhirnya apa Kebersamaan Itu yang harus kita pegang Jadi selama ini Kalau misalnya Kurang waktu Kita harus punya Quality time Buat keluarga Waktu yang Ada satu waktu Yang bisa sama-sama Dengan keluarga Misalnya sebentar lagi Liburan nih ya Nah itu Quality time Buat kita orang tua Termasuk saya Liburan Sampai awal tahun Dari mulai besok Full Dengan keluarga Mau jalan-jalan kemana Gak jalan-jalan pun Di rumah aja Ya Oke Tapi bisa Sama-sama Berikutnya Nah Keluarga Itu penanaman karakter Dan keterampilan Jadi karakter anak Kebetulan di kampus Saya mengajar karakter Bidin Bapak Ibu Karakter anak Itu dibentuk Dari keluarga Pertama Jadi kalau ada anak Berbicara Ngomong suaranya Kencang Besar Itu Jangan dikira Anak itu gak sopan Kenapa Itu pasti di keluarga Yang ngomongnya Kencang-kencang Seperti itu Itu udah jadi karakter Ya Udah terbentuk Dari kecil Nah maka dari itu Karakter ini Bisa terlihat Pendidikan rumah itu Bisa terlihat Sama anak kita Kalau di media makan Ngomong Terus Ada juga Ada orang tua Kalau makan Dia boleh ngomong Terus ada yang Kalau berdiri Anak suka Kebiasaan Gak capek Tapi bagus juga sih Gak usah beli alat Yang litar gitu Dia pasti langsing Itu Kalau sering boyang Seperti itu Cuma itu kebiasaan Kebiasaan Membentuk jadi karakternya Karena kebiasaan Emang sih Jadi anak Bagi yang anak Nyebelin Aduh Romo Kalau saya di rumah ini Gak boleh Begitu gak boleh Makan Duduk Segala macem Semua orang tua atur Jangan-jangan Itu adalah Pendidikan Orang tua di rumah Makan Nawarin Segala macem Kalau saya dulu Kepala sekolah Istirahat saya keliling Ke kantin Ada yang dari jauh Murid sudah teriap Pak makan Nawarin makan Ada yang kita duduk Di depannya Ini dia lagi makan Saya duduk makan juga Dia cuma lihat saya Terus dia makan aja Dia gak Gak nawarin Gak ngomong apa-apa Seolah-olah Gak ada penampakan Apa-apa Di depannya Gitu ya Padahal saya gak Pala sekolah Tapi buat saya Buat anak itu Tidak kurang aja Kenapa? Itu pendidikan rumah Pasti orang tuanya Tidak pernah Mengajarkannya Bagaimana Kalau ketemu Orang yang lebih tua Seperti apa Dan lain sebagainya Itu pendidikan rumah Dan membentuk karakternya Makanya hati-hati Begitu abis Lingguran Rambutnya piram Masuk SD Rambut piram Panggil Eh Kamu laku piram Gak boleh Gitu Tapi Tapi Pak sayang Mahal Gitu ya Waktu Di Apa Bricing Maha pak Gini-gini Berapa 300 ribu Oh gitu ya Panggil mama Panggil mamanya Besoknya mamanya dateng Piram juga Jadi saya gak heran Kenapa Anaknya piram Mamanya piram Gitu Jadi bapak ibu Sudah Nah ini Keluarga itu Menentukan Anak kita itu Cerminan orang tua Anak kita bisa Sopan santun Bisa apa Itu Orang tua dibuji Ibu bapak sukses Sukses Bukan cuman pendidikan Ibu bapak bisa kasih Tapi sukses bagaimana Membentuk Anak kita Itu jadi baik Membentuk Anak kita Jadi berbakti Itu kita sukses Ya Dan membentuk Itu Proses Dari kecil Kungce bilang Nabi Kungcu bilang Kayu tua Kayu laput Tidak bisa diukir Artinya Kalau orang yang Sudah dewasa Baru dibentuk Karakternya Susah Karena Sudah jadi Sudah jadi karakternya Tapi kalau masih Anak-anak Bisa kita bentuk Ibu bapak Nah ini Perlu diketahui Kemudian Apa permasalahan besar Dalam keluarga Setiap orang Bumunya Yaitu Ini Komunikasi Semakin besar anak Yang saudara-saudara ini Kalau masih kecil-kecil Kayak dede-dede ini Oh tiap hari masih Pulang sekolah TK Mama masih tanya Eh tadi belajar apa Ovi Oh begini-gini Diteka Misnya begini-gini Oh cerita banyak Semakin besar Semakin dikit ceritanya Semakin sedikit ceritanya Enggak ditanya Enggak akan cerita Tapi kalau anak Kenapa bisa begitu ya Romo Semakin besar dia Komunikasinya sama kita Semakin sedikit Karena kita pernah salah Bapak Ibu Salah dalam mendidik komunikasi Pada saat masa-masa kecil Seperti ini Ini kan paling babel nih Ngomong Ngomong Kadang-kadang Diulang lagi Diulang lagi Ibu Bapak Boleh rekam itu Boleh rekam itu Buat dia Nanti kalau udah besar Kalau kita udah tua Orang tua Akan seperti anak kecil Kalau mau ulang lagi Ulang lagi Percaya Percaya ya Bapak Ibu Kalau punya mertua Atau mama Dia akan ceritanya Kalau duduk Cerita Mama mertua saya Duk gitu Cerita masa muda Ulang lagi Ulang lagi Kalau saya sih Sebagai menantu Saya maklum ya Saya dengerin Oh ya gitu ya Tapi cucu kadang-kadang Gak sabar Apa ya Udah cerita itu Berkali-kali ya Aku udah denger Bosen gitu Cucu-cucu Apa yang ngomong gitu Nah Nah kalau sampai seperti itu Setelin Video dia Waktu dia Mula-mula cerita Nih kamu juga denger nih Begini nih Cerita Oh iya Saya juga dengerin Begitu ya Kayak gitu Nah biasanya Kalau sudah Mulang-mulang begitu Orang tua akan Gak tahan Akhirnya bilang Jangan main bicara ya Papa pusing dengarnya Kamu ngomong lagi Ngomong lagi Ngomong lagi Terlalu bawah ya Akhirnya anak Begitu mau-ngomong Dia pikir Nanti dimarahi Nanti dibilang Bikin pusing Dan lain sebagainya Akhirnya Anak mulai Sedikit demi sedikit Mengurangi berbicara Dengan orang tua Karena orang tuanya ngancam Kamu bikin papa pusing ya Kamu bisa diem Bapak mulutnya Kamu udah cerita itu Berkali-kali Mama udah 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 bosan dengerin Gak boleh pak Justru kalau anak Mau cerita Itu bagus Jadi bapak ibu Ada kejadian apa Di sekolah Di rumah Dan lain sebagainya Ibu tahu pak Bapak tahu Misalnya dia jatuh Atau apa Dia ngomong Tadi aku jatuh nih Gini-gini Jangan dimarahin pak Ini kadang-kadang orang tua Tadi aku jatuh Kamu pasti Malah dia marahin Nah next time Dia gak akan cerita Karena dia Kalau cerita Dia pasti dimarahin Gak apa-apa Udah jatuh Apanya yang sakit Terus Yang mana yang sakit Diobatin Udah diobatin Belum tadi di sekolah Kita sambil Sambil obatin Sambil bilangin Nah kamu harus hati-hati Tapi jangan Jangan ini Jangan apa Menghentikan Dia berbicara Ini komunikasi Akhirnya apa Semakin besar Kebanyakan Saudara-saudara Akan cerita Kepada teman Bukan kepada orang tua Curhannya ke teman Punya pacar Curhannya ke teman Enggak ke orang tua Jarang loh anak Begitu pulang Nih Aku tadi Ditembak Ditembak waktu ya Bu ya Maksudnya ada Ada teman cowoknya Suka sama dia Ngomong gitu Ditembak Jadi bukan ditembak Beneran Jadi aku ditembak Jangan ngomel Jangan ngomel Jangan Aku masih semuanya Jangan pacaran Bukan Ibu bapak larang WA-nya gak bisa dilarang Twitter-nya gak bisa dilarang Line-nya gak bisa ditutup Gitu kan Apa diikuti Ke sekolah Yang hari Ditungguin Ben Adi tuh Gak mungkin Artinya apa Kasih pengarahan Oke Kamu udah ada yang seneng Ya Berarti kamu Punya pelebihan Tapi inget nih Sekolah utama Jadi gak boleh ditinggalkan juga Prestasi tetap harus bagus Syukur kalau bisa Lebih meningkat lagi Pacar kamu rengging gak? Enggak Dia mah gak rengging Aku rengging dua Dia rengging berapa? 20 Wow Kita udah tau gitu ya Dia pacar gimana tuh ya Nah seperti itu Kita dorong dia Suruh pacarmu Kalau bisa rengging sepuluh Jangan malu-maluin Masa pacarnya rengging bagus Dia cuma rengging Artinya apa? Kita memotivasi Supaya anak kita juga Bisa oyang Dengan begitu Dia akan lebih terbuka Dan Bapak ibu yang sekalian Sekarang Komunikasi kita kepada anak Bukan cuma verbal Ketemu Bukan Komunikasi kita kepada anak Sekarang sudah melalui Teknologi Jadi Ibu bapak harus ikut Teknologi Line Whatsappnya Segala macem Ibu bapak harus punya Dia punya twitternya Dia punya facebooknya Dia punya Ya telegramnya Atau apanya Instagramnya Ibu bapak harus punya Tapi Jangan kepo Begini nih Anak kadang-anak kan Bikin status Bikin status Kita baca tuh Eh kita yang nyawetin Di Di Apa yang Instagram dia Kamu ya jangan begitu ya Kita marahin gitu Jangan Kita pokoknya nonton aja Kita liatin aja Justru kalau kita marahin begitu Akhirnya Dia bikin lagi Satu lagi Yang ini dia tinggalin Ini yang dia aktif Karena Gak ada bapak-bapaknya Gak ada yang patau Jangan begitu Harus Saya juga begitu Jadi orang tua Anak saya pernah Suatu saat Kangen Wah Gak mungkin dia kangen Nama papanya Orang tiap hari ada Yang kangen Wah Udah tau kan Nah begitu Tulang Lagi-lagi jalan Tangan Kedua nih Seti Saya bilang Papa dulu SMA juga udah pacaran Iya Oh pedulah SMA juga udah pacaran Tapi papa tetap Ini loh Prestasinya bagus Rankingnya bagus Terus dia bilang Iya pak Aku juga akan berusaha Seperti itu Nah berarti kan dia ngaku Dengan secara ngasih aja kan Berarti dia ngaku gitu Tapi kita gak nembak Dia langsung Eh kamu udah pacaran ya Sama siapa Jadi sifatnya interogasi Jangan Tapi kita Kalau mau tau Bagaimana Nah Bikin acara kita Misalnya kita ulang tahun nih Kamu kan Ada temen-temen baik Temen baik kamu ajak Pasti dia akan ajak pacarnya Temen baik kamu itu ajak Yang deket sama kamu itu Ajak dia makan juga Kita makan banan Dia akan ajak Nah kita kan gak bisa Nah itu pacar dulu Kalau yang sekarang Gak seperti orang dulu ya Datang di calon lantuk kita Pacaran kita Kita udah pasang Muka konkong Muka konkong tau ya Siap terang Eh kamu tinggal di mana Tinggal di mana Anak siapa Itu hari itu Dia nyamper anak kita Selanjutnya dia tunggu di depan kami Dia gak berani lagi Gak boleh seperti itu Nah yang muda-muda Juga begitu kalau pacaran Kalau punya pacar cowok Mesti berani Ngadepin papa kita Iya Mesti berani Kalau dia sama papa kita Dia takut Bagaimana dia ngadepin kehidupan Itu mesti berani Jangan mau Yang cewek-cewek Di WA Aku tunggu ya di depan kamu keluar ya Waduh Kayak manggil grab Grab aja nyamper Begitu Iya masa Kayak begitu Jangan mau Harus punya pacar yang Gentle Yang gentleman Yang berani Seperti itu Mau ajak kita pergi Pamit sama papa mama Berani di depan papa mama Tapi ingat Beritanya Pulang jam berapa Jam sepuluh ini Nah berarti jam sepuluh harus Sudah sampai rumah Jangan jam sepuluh Telepon Ma Belum bisa pulang ya Ntar ya jam sebelas Nah sejak saat itu Itu saudara-saudara Anda tidak akan dipercaya lagi Itu caranya Supaya dapetin Kepercayaan orang tua Jadi kalau kita udah Mau Udah janji Kita tepatin Nanti orang tua akan Percaya sama kita Begitu kita selalu tepat waktu Tepat Orang tua lebih percaya sama kita Suatu saat ada acara yang Istilahnya perlu nginep Dan lain sebagainya Orang tua percaya Kenapa? Karena menganggap Anaknya sudah bisa bertanggung jawab Kepada dirinya sendiri Ini yang penting Saudara-saudara Nah Peranan dalam keluarga Yang paling utama adalah Ibu Ya Semua ibu Memiliki kedudukan yang tinggi Dalam negara Ibu paling tinggi Ibu kotak Gak ada bapak kotak Betul kan? Betul Ya Ibu Ibu kotak Gak ada bapak kotak Jadi ibu kotak Artinya ibu Mama Itu sangat tinggi Kedudukannya Ibu adalah orang tua Perempuan Seseorang anak Baik melalui Hubungan biologis Maupun sosial Artinya Orang yang melahirkan Mengandung Orang tua perempuan Yang mengandung Dan melahirkan kita Orang tua yang merawat Dan membesarkan kita Karena bapak ibu Gak semua ibu Yang kita panggil mama Gak semuanya Orang tua kandung kita Mungkin Di antara kita Ada yang dulu Diadopsi Atau dianggar anak Itu juga mama Apa benar Seorang ibu Sangat mulia Saya ambil contoh Ada seorang perempuan Mengandung Kemudian lahir Begitu lahir Anaknya langsung dibungkus Dibuang di tong sampah Ini pantas gak disebut ibu Terus ada orang Yang anaknya dibuang di tong sampah Ini ada perempuan lain Jalan libatin tong sampah Begitu lihat Aduh ini anak bayi Dibuang orang Kemudian dia ambil Dia rawat Dia besarkan Ini pantas gak disebut ibu Nah Jadi Definisi ibu Bukan cuma bisa melahirkan Tapi bisa membesarkan Dan merawat anaknya Itu Kalau melahirkan Semua wanita Semua ibu Kodratnya Bisa melahirkan Betul ya Kodrat Berbahagia Lebih Jadi bapak Bahagia Kita gak ada penderitaan Seperti wanita Jadi ibu Banyak penderitaan Kemudian Lima hal Dalam berbakti Apa Kalau kita berbakti Kepada orang tua Papa atau mama Yang pertama Harus penuh hormat Pengabdian Mencintai Perhatian Dan kasih sayang Kita harus Bisa penuh hormat Sama orang tua Kasih barang Kasih minum Ambilin papa minum Atau ambilin mama minum Ayah mama Cuman ngambil ayah aja Jumur-jumur Itu kan Diambil ya nih Walaupun sambil ngomel Naruhnya Tuh Harus penuh hormat Kalau sama bantik Bantik Silakan Pernah gak sama orang tua Begitu Terbalik Nanam ladangnya Orang tua Bukan Bantik Bukan berarti Gak boleh ngomel mati bantik Bukan Kecuali tadi Budha Arahat Tapi orang tua Ini nanam Harus Kasih makan pun Gak diteriak Ma ini ma sayurnya udah matang Sini makan deh Dia di kamar Tuh diteriakin Mamanya di kamar Ma ini sayur udah matang Keluar Nah makan deh Sama gak Blackie Blackie Sini blackie Makan deh Sama gak Sama Cuman yang satu mama Yang satu blackie Manggilnya Itu kan sama Seperti memperlakukan Orang tua kita Seperti binatang Ya kan Artinya apa Kalau kita Berbakti Harus anda langsung Lompat ini Ya Temu tangguh Baik Yang ketiga Kita harus mencintai Papa mama kita Ya Perlu anda ketahui Atau kita ketahui Bahwa papa mama Semakin berusia Akan semakin Banyak pikun Ya Akan semakin Banyak lupa Kita harus memaklumi itu Ya Bahkan kadang-kadang Sama anak sendiri pun Bisa lupa juga Kalau sudah Pikunnya Sangat tinggi Gitu ya Tadi mamanya Mulai pikun Tapi Dia selalu inget Nomor 930 Kenapa Tau gak Karena itu jam lahir Anak dia Jadi Jadi walaupun Tapi dia tetap Tapi dia tetap inget Nomor itu 930 itu lahir Anaknya Nah itu Satu hal yang kita bisa lihat Jadi orang tua akan selalu mengingat sesuatu tentang anaknya Kemudian yang kedua Kadang-kadang orang tua dan anak akan berbeda paham Anaknya Anaknya mau kuliah arsitek Mamanya gak setuju tadi Mau makan apa Dia bilang Kamu lulus Mau kerja apa Tapi anaknya bilang Banyak kesempatan Tetap anaknya akhirnya berangkat Walaupun mamanya gak setuju Akhirnya berangkat Mamanya ngambok Mamanya gak mau anter Tapi ternyata Im-dim Nungguin kereta lewat Tadi anaknya liatkan Mamanya nungguin naik sepeda Dia gak Mamanya gengsi Gak mau nganterin ke stasiun Tapi di jalanan Dia tungguin kereta lewat Anaknya berangkat Kebenaran anaknya di deket jendela Dia liat mamanya Artinya apa Biar bagaimanapun Anak ribut dengan orang tua Kita ya Yang menjadi anak Kita harus Suatu saat kita harus mengerti Bahwa sebetulnya orang tua itu Tetap sayang kita Nah Yang terakhir Yang terakhir Kita harus bisa memberikan kasih sayang Kepada orang tua Jadi saat orang tua sakit Kita juga Tetap ya Selain sehat Sakitnya pun Kita harus bisa memberikan kasih sayang Oke Demikian Presentasi sayang Cuplikan yang terakhir Bahwa Sebetulnya orang tua kita Yang menjadi orang tua Pada saat dia Usia tua Yang paling penting adalah Perhatian Anak kepada orang tua Paling tiga Anda bisa telepon Bapak mama Bapak mama jika yang merantau Gitu ya Kalau yang Sudah satu rumah Lebih enak lagi Tidak hari ketemu Tapi perhatian Paling penting Apalagi kita Tidak serumah Dengan orang tua Itu paling tidak Paling tidak Paling sedikit Satu bulan Sekali kita harus Tengok Kita harus Datang Ya Orang tua Paling seneng Kalau anak datang Apalagi bawa cucu Itu paling Membahagiakan Buat dia Ya selain kita bantu Secara materi Juga perhatian itu Itu yang paling penting Baik Demikian Presentasi saya Selamat sore Namo budaya Apalagi ya Ada tanya jawab ya Ada Silahkan Kalau ada yang mau pertanyaan Terima kasih